Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Baiklah sebelum kita masuk ke pebelajaran kita hari ini Kita berdoa sampai bidang dulu Agar pembelajaran kita hari ini lancar dari awal sampai akhir Nah Mahdiati Aulia sekarang silahkan memimpin doa teman-temannya Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran Baik mari kita mulai dengan membacakan doa itu Berdoa mulai Berdoa selesai Sudah Bu Terima kasih Mahdiati Nah sekarang ibu akan cek kehadiran anak-anak semuanya Siapa yang tidak hadir hari ini Hadir semua Alhamdulillah hadir semua ya Nah untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran kita Kita untuk semangatkan diri kita dulu Kita baca, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila Anak-anak ibu hafal semuanya lagu Garuda Pancasila Ayo kita nyanyikan bersama-sama Satu, dua, ayo dihidupkan dulu mic-nya semuanya Iya, satu, dua, tiga Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Pancasila dasar negara Rakyat akdir makmur sentosa Pribadi bangsa aku Ayo maju Ayo maju Ayo maju Maju Baik Nah udah semangat ya siswa ibu semuanya ya Nah sekarang Anak-anak ibu Kondisikan tempat duduknya masing-masing Agar tidak terganggu Saat pembelajaran kita berlangsung Lihat kiri kanannya Depan belakangnya Usahakan tidak terganggu Karena kita akan fokus Dalam pembelajaran kita hari ini Bisa? Bisa Ya Nah Di minggu kemarin Kita sudah belajar Tentang matematika Yaitu materinya kecahan Nah anak-anak ibu masih ingatkan Bagaimana konsep dari pecahan Masih ingat ya Ibu sudah juga jelaskan kemarin Bagaimana pecahannya Pembilangnya yang mana Penyebut yang mana Misalnya satu per dua Pembilangnya yang mana Yang di atas Dan penyebutnya yang di mana Yang di bawah Nah tujuan Jadi pembelajaran kita hari ini Lanjutan dari Pembelajaran kemarin Nah disini Akan ibu Jelaskan Tujuan dari Pembelajaran kita hari ini Yaitu Memahami Arti pecahan senilai Dan mengetahui Nilai-nilai pecahan Selanjutnya Kita perlu tahu Memahami yang mana Termasuk pecahan senilai Jadi materi kita pada hari ini Adalah Tentang pecahan senilai Nah Sebelum itu Ibu mau share screen dulu sedentar Nah oke Sudah Ada ya Sudah kelihatan semuanya Sudah Sudah Baik Nah disini Ibu ada Pecahan Disini Ibu ada Gambar lingkaran Ada tiga lingkaran Yang pertama Ada lingkarannya Terdiri Dipotong Menjadi dua bagian Yang satu Diarsir Atau dicoret-coret Ada isinya Yang di bawah Kosong Nah jadi di lingkaran Pertama ini Pecahannya adalah Senilai Satu per dua Kenapa Bu Satu per dua Karena Lingkaran ini dipotong Menjadi dua bagian Jadi Ada dua bagian Dari lingkaran tersebut Tetapi Satunya Diarsir Nah yang satu Diarsir ini Adalah Pembilangnya Yaitu Satu Per dua Dua ini Yang mana Bu Yang dua ini Adalah Kedua bagian Yang dipotong Ini jumlahnya Ada dua bagian Nah Sampai situ Paham Paham ya Paham Nah Yang di tengah Ada lingkaran lagi Ini Bagiannya ada Empat lagi Yang Garisnya yang Datar satu Yang tegak Satu Ada empat bagian Terdiri dari Empat bagian Di sini ya Nah Ternyata Di sini Diarsir ada dua Yang sebelah kiri Dan sebelah kanan Atas Nah Berapa Pecahannya Ini adalah Pecahannya adalah Dua Per empat Kenapa Dua per empat Bu Karena Yang dua ini Adalah Bagian yang Diarsir Bagian dua Di atas Yang diarsir Satu Dua 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 Pembilangnya Penyebutnya Adalah Empat Kenapa Empat Karena Jumlah bagian Seluruhnya Adalah Empat bagian Nah Selanjutnya Ini ada lagi nih Lingkaran yang ketiga Yaitu Lingkarannya Sudah banyak nih Bagiannya Ayo kita hitung Sama-sama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Berapa bagian Mahdiati Ada Ada delapan Bagian Nah disini juga Ada diarsir Di bagian atasnya Berapa yang diarsir nih Ayo hitung Ini diarsir Satu Dua Tiga Empat Nah disini Ada empat Yang diarsir Nah yang empat Diarsir Itu adalah Jumlah Pembilangnya Yaitu Empat Nah jumlah Penyebutnya Itu adalah Keseluruhan Bagiannya Yaitu Berapa tadi Delapan Nah berapa Pecahannya Dari lingkaran Ini adalah Empat Per Delapan Nah sampai Disana Paham Anak ibu Semuanya Paham Bu Nah Bagus Oke Disini Slide K2 Gambar K2 Coba Ibu tanya nih Satu persatu Boleh Ibu tanya ya Nah di gambar Di lingkaran Pertama Ini ada Lingkaran Yang diarsirnya Berwarna biru Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Juga ada Delapan bagian Yang diarsir Berapa Delapan Dikurang satu Hanya karena Hanya Hanya satu Yang tidak diarsir Delapan Kurang satu Berapa itu ya Tujuh ya Tujuh yang diarsir Berapa pecahannya Mahdiati Tujuh Per Delapan Pintar Bagus Selanjut Lingkaran Kedua Disini Juga Terdapat Delapan Bagian Tapi Arsirannya Beda Dari lingkaran Yang pertama Ini Cuma dua Yang tidak diarsir Berarti Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Yang diarsir Nah Berapa pecahannya Nurul Enam Enam Perdelapan Bagus Pintar Nah Terakhir Terakhir nih Dari lingkaran Ini Juga Empat Bagiannya Tapi yang diarsirnya Berapa ya Mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Yang diarsir Dan yang tidak diarsir Tiga Tapi jumlahnya Berapa Delapan Jadi berapa Pecahannya Suci Lima Perdelapan Bagus Pintar Nah Kita lanjutkan Ke Sudah mengerti ya Semuanya Tentang Bagaimana Kita melihat Pecahan Dari Sebuah lingkaran Nah Sekarang Kita lanjut Kepecahan Senilai Nah Disini Ibu ada Tuliskan Ibu jelaskan Dulu ya Disini Ada Ibu tuliskan Satu Perdua Ini Berupa Pecahan Satu Perdua Nah Disini Berapa Pecahan Senilai Dari Satu Perdua Nah Bagaimana Cara Mencarinya Ini ada Kotak Kosong Dan Di penyebutnya Ada Angka Empat Nah Gimana Cara Mencari Angka Dari Kotak Kosong Ini Nah Cara Mencari Pecahan Senilai Dari Satu Perdua Ini Adalah Nah Kita Fikirkan Yang penyebutnya Sudah Ada Jawabannya Empat Nah Kita Fikirkan Dua Kali Berapa Yang Hasilnya Empat Nah Disini Ibu Sudah Tuliskan Cara Mencarinya Yaitu Dua Dikali Dua Sama Dengan Empat Berarti Cara Cari Pembilangnya Adalah Satu Juga Dikali Dua Jadi Hasilnya Disini Adalah Dua Jadi Hasilnya Pecahan Senilai Dari Satu Per Dua Adalah Dua Per Empat Nah 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 Cara Mencari Dari Pecahan Senilai Nah Ibu Lanjutkan Ke Yang Lebih Tinggi Dari Satu Per Dua Tadi Disini Ibu Ibu Ada Disini Angkanya Tiga Sama Ibu Ibu Baik Pintar Sudah Paham Nah Sekarang Kita Diskusi Mahdiati Aulia Nurul Maulidia Dan Suci Pujianti Ayo Fikirkan Berapa Si Pecahan Senilai Dari Satu Per Empat Ini Sama Sama Dikali Berapa Ayo Siapa Yang Bisa Empat Dikali Berapa Yang Hasilnya Dua Belas Empat Dikali Tiga Ibu Bagus Nah Bagaimana Cara Mencari Pembilangnya Yang Diatasnya Kota Kosong Dikali Tiga Juga Berarti Satu Dikali Tiga Satu Dikali Tiga Iya Betul Jadi Jawabannya Adalah Berapa Tiga Tiga Per Dua Bagus Mahdiati Aulia Bagus Jadi Jawabannya Adalah Tiga Per Dua Belas Satu Dikali Tiga Sama Dengan Tiga Dan Yang Dibawa Empat Dikali Tiga Juga Dua Belas Bagus Jadi Hasilnya Tiga Per Dua Belas Nah Lanjut Kita Ke Soal Nah Untuk Masing-masing Mahdiati Aulia Coba Kerjakan Soal Nomor Satu Nurul Coba Kerjakan Soal Nomor Dua Dan Suci Coba Kerjakan Soal Nomor Tiga Ibu Ibu Beri Waktu Ibu Beri Waktu Untuk Mengerjakannya Nanti Coba Jelaskan Bagaimana Cara Mencarinya Bisa Bisa Bu Oke Nah Bagaimana Sudah Dapat Yuk Siapa Yang Sudah Bisa Saya Bu Ya Coba Nurul Yang Nomor Dua Ya Baik Bu Jawabannya Yaitu Dua Belas Per Enam Belas Bu Karena Sama-sama Dikali Dengan Empat Yang Di Atasnya Dikali Empat Yang Di Bawahnya Dikali Empat Berarti Tiga Dikali Empat Sama Dengan Dua Belas Empat Dikali Empat Sama Dengan Enam Belas Jadi Jawabannya Dua Belas Per Enam Belas Bu Wah Bagus Pintar Sekali Nurul Silahkan Siapa Lagi Yang Nomor Satu Ayo Ya Silahkan Mahdiati Jawabannya Enam Per Delapan Tiga Per Empat Itu Senilai Senilai Juga Dengan Enam Per Delapan Karena Yang Penyebutnya Sudah Ada Diketahui Dengan Delapan Berarti Empat Dikali Empat Dikali Dua Yang Hasilnya Delapan Maka Tiga Juga Dikali Dengan Dua Maka Hasilnya Enam Empat Delapan Bu Wah Bagus Sekali Mahdiati Aulia Sudah Benar Menjawabnya Sama Dengan Nurul Tadi Coba Yang Terakhir Suci Jelaskan Yang Nomor Tiga Gimana Caranya Nomor Tiga Ada Tiga Perempat Kan Bok Hasilnya Sembilan Per Titik Jadi Kita Harus Ya Tunggu Sentah Berarti Kalau Hasilnya Sembilan Berarti Tiga Kali Tiga Kalau Di Pemilang Tiga Kali Tiga Berarti Penyebut Empat Kali Tiga Sama Sama Dikali Tiga Berarti Sembilan Per Dua Bagus Ya Pintar Semuanya Anak Ibu Soal Dari Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Terjawab Benar Semuanya Bagus Sudah Paham Berarti Materi Kita Pembelajaran Hari Ini Sudah Paham Semuanya Bagus Dan Pintar Semuanya Gimana Manfaat Dari Kita Mempelajari Ini Manfaat Dari Mempelajari Pecahan Sangat Banyak Manfaat Karena Pecahan Sangat Berguna Bagi Kita Untuk Kehidupan Sehari Hari Nah Jangan lupa Jangan lupa Untuk Minggu Besok PR Pertanya Dikerjakan Di LKS Jangan lupa Itu Nah Untuk Pembelajaran Kita Hari Ini Cukup Sampai Disini Karena Anak Ibu Sangat Cepat Untuk Memahami Pembelajaran Kita Hari 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 Ini Nah Untuk Menutup Pembelajaran Kita Hari Ini Silahkan Kepada Siapa Tadi Yang Membaca Doa Mbak Diaki Silahkan Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Doa Silahkan Memimpin Doa Baik Teman-teman Karena Pembelajaran Kita Selesai Maka Kita Akhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Membacakan Alhamdulillah Hiram Alamin Alhamdulillah Hiram Ya Terima kasih Mahdiati Nah Sekarang Kita Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Nah Silahkan Jangan Lupa Untuk Minggu Besok PR-nya Ya Baik Kita Ibu Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 selamat menikmati